Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah pada bagian ke-7 dari seri tutorial basic 3d animation ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat animasi dengan follow-through dan overlap dan juga penjelasan tentang peran constraint di Maya ya baik jadi langsung saja kita lihat layar eh user interface maya nah baik jadi ini nah gambar saya tak pindahin dulu udah nah jadi ini kalau kita playback kita akan membuat suatu yang seperti ini jadi saya play iya Oke jadi teman-teman bisa lihat sini bolanya meloncat dengan squash and stretch setemunya yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya dan disini ada sebuah objek pendulum nah objek pendulum ini juga teman-teman bisa download pada situs yang sama tempat kita mendownload bola ini itu di behens.net yang sudah kita bahas sebelumnya nah jadi eh di sini bisa teman-teman lihat ketika dia mendarat di pendulungnya dia kayak ada eh secondary nya jadi ada reaksi pada pendulum itu ketika impact bolanya kena pendulungnya dia akan turun dan kemudian ketika bolanya sudah mendarat nah pendulungnya kita eh animasiin terbang gitu ngebrang jurangnya ini dia terbang dan si bola menempel pada pendulum tersebut nah ini menggunakan yang namanya constraint parent nanti akan saya jelasin ada dua jenis parent disini ya jadi ada parent yang parent biasa sama parent constraint jadi teman-teman yang sudah familiar dengan software compositing atau software 3d lain selain banyak itu juga pasti akan ada istilah yang sama karena parent itu brief ada satu yang menjadi parentnya ada yang satu jadi child objeknya gitu oke jadi kira-kira kita akan membuat jangan seperti ini dan kalau kelab kita perhatikan di pendulumnya itu kan ada kayak eh ini yang menjuntai ke bawah ini nah itu ada bagian yang itu jadi ketika dia bergerak ke dari kiri ke kanan itu akan ada secondary action disana jadi ada pergerakan dimana itu kalau kita nggak animasi ini bakalan kelihatan kaku tapi ketika kita tambahkan gerakan ya sudah ini polo tru namanya kemudian ketika dia berhenti ada gerakan overlap nah gerakan overlap itu adalah gerakan yang timbul karena adanya momentum momentum pergerakan sini jadi ketika dia berhenti momentumnya masih ada dan di sini akan ada gerakan tinggi nah itu yang membuat dia lebih natural kelihatannya oke ya jadi kita akan buat eh animasi bola ini menggunakan parent constraint dan juga kita akan membuat gerakan overlap dan polo tru pada pendulum ini nah jadi sebelum saat kita akan lanjut membuat animasi ini saya akan jelaskan sedikit mengenai eh parent dan parent constraint ya jadi mungkin saya akan buat file baru aja biar lebih fokus terus melihatnya nah jadi disini akan saya membuat sebuah bola mungkin kemudian saya akan buat sebuah eh silinder nah jadi silindrernya ya oke dan disini sudah ada bola dan silinder silindernya saya kecilin mungkin dan saya panjangin ya jadi seperti itu tanggal lainnya ya kemudian saya akan duplicate ini jadi satunya yang pakai parent biasa satunya lagi yang pakai constraint nah jadi ini saya bisa namakan polispir-parent yang ini polispir-constrained nah kemudian eh sekarang saya akan melakukan parent ya Jadi kalau parent itu dia langkahnya seperti ini jadi anaknya di select dulu baru di tahan shift lalu select orang tuanya jadi ini child-nya dulu baru perannya baru kita tekan huruf P pada keyboard atau kalau lupa huruf P itu diedit peran nah nah bisa teman-teman lihat di sini mungkin saya gedein ya Nah di bagian sini di sini akan ada tanda plus ya pada polispir-parent ini dan kalau saya klik plus-nya di sini akan ada ada silindernya yang jadi anaknya jadi dengan kata lain silinder ini masuk ke hirarkinya si bola atau eh dia akan masuk ke hirarkinya spear ini nah lain halnya kalau saya gunakan constraint nah konstruin itu ada teman-teman bisa cari di sini di modeling animation nah disini teman-teman bisa lihat ada constraint kalau saya gedein Oh sini di konstruin sini ya Nah jadi eh urutan seleksinya kebalik jadi bapaknya yang selek dulu orang tuanya selek dulu baru tahan shift baru anaknya tuh ingat kebalik dengan peran biasa jadi di konstruin kemudian peran ya Nah di sini teman-teman bisa lihat di sini ada plusnya cuman silinder yang jadi anaknya ini dia tidak masuk ke dalam spear malah dia yang ada ada plusnya di sini nah disini akan ada kayak eh tanda rantai yang warna merah ini nah ini artinya dia sudah terhubung ke polispir tetapi dia tidak masuk ke hirarki objeknya sendiri itu tetap ada di luar itu Nah jadi apa yang terjadi ketika kita parent Nah kalau tidak seleksi peri yang peran biasa di sini juga akan peselek warna hijau juga dia di highlight warna hijau Nah kalau saya animasiin misalnya rotate jadinya ya di sini saya akan peselek date kemudian nah mungkin di sini ya muter berapa kali dan min seribu oke kemudian saat peselek date dan kalau saya playback tuh ikut muter dia ya nah cuman si anaknya masih bisa gerak-gerak masih bisa kesini kesini bisa enggak masalah jadi kalau misalnya si anaknya ini saya keyframe juga nih bisa enggak ah translate nya misalnya nah tiga-tiganya kemudian di sini kemudian disini saya akan taruh dia mungkin ya sini ya dia akan bergerak sudah ini tapi akan tetap dia muter just sudah itu sedangkan kalau peran constraint misalnya ini saya akan rotate kemudian juga ya sungguh Z selected kemudian disini di krim terakhir seribu kemudian jaki selected ya treatmentnya sama ya sama dia juga akan ikut sama parentnya anaknya 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 itu akan ikut sama orang tuanya nah masalahnya disini ketika saya mau menggerakkan anaknya tanya ini saya pindahin sekarang Oke ini saya keyframe taruh ini misalnya kemudian saya keyframe biasa eh cerit nah harusnya di terakhir ya yang terjadi adalah dia akan berputar sering ya ya tuh dia tidak akan mengikut sungguh putarannya si bola tembola ini saya akan kasih cekr aja ya ya mungkin ini akan saya kasih cekr biar kelihatan keputarannya atau atau saya akan munculin eh di view oh kan setting setting kemudian saya akan nyalain wireframe on sedid nah jadi akan kelihatan wireframenya jadi perputaran bolanya pun akan terlihat nah jadi ini ini yang terjadi ketika saya menganimate si silinder ini ya ya dan dia dalam keadaan terperan constraint dengan si spire yang ini seperti itu berlakunya berbeda nah kerennya lagi ini kan kita cuman tadi tidak ada keyframe rotation apapun ya tapi dia saya muter karena dia ngikut putarannya sih ini tapi eh asnya tetap di asnya silinder nah bagaimana kalau saya enggak mau dia muter nah ini kerennya bisa kita lepas jadi misalnya ini dia mulai geraknya di sini dia mulai geraknya di sini ya jadi dia muter dulu habis itu baru lepas sudah itu bisa-bisa banget jadi eh pengaruh dari constraint itu kita bisa on dan off kan jadi jadi ini ada namanya blend blend parent ya jadi di sini blend parent nya 0 disini eh ya klik blend parent nya kita jadikan satu dulu satu oke di sini kita key selected kalau blend parent satu itu artinya dia masih ngikut sama si di bola bola silinder nah tapi kalau misalnya teman-teman disini mau lepasnya nah di frame 66 maju satu frame frame 67 kasih nilai 0 di blend parent nya lalu kita keyframe jadi dia di 67 udah lepas terus tuh tuh itu nah harusnya ditunggu sampai di atas ini sih ya tapi intinya prinsipnya sudah itu dan yang kita akan lakukan pada bola dan pendulum persis seperti itu jadi ketika dia mendarat di pendulum kita kasih blend parent nya satu kemudian begitu dia udah nyampe di tujuan ketika kita mau buat bola itu loncat lagi keluar dari pendulum kita kasih blend parent nya 0 jadi itu akan memudahkan ketika kita membuat animasi pendulum nya bergerak kedepan dengan bola di atasnya itu di kira-kira seperti itu dan kita kita akan mulai membuat animasi nya sekarang dan saya akan buka sepenuhnya ya ya jadi ini masih kosongan tidak ada animasi nya sekali nah jadi ini kita akan buat animasi nya yang bola dulu jadi seperti biasa kita kasih eh jarak kita dulu 6 frame ya yang ke-6 kita keyframe eh controller bolanya Oh ya sebelum kita membuat animasi sini nah jangan lupa jangan lupa disetting dulu frame per second yang kita mau jadi saya akan gunakan yang standar file yaitu 25 frame per second kemudian jadi saya masuk ke sini eh ini bagian setting kemudian saya akan masuk ke setting dan saya ganti timenya menjadi 25 frame per second lalu saya save dan saya akan rubah ini biar blek awalnya satu ya di frame pertama satu kemudian yang frame terakhir itu 125 ya jadi nilainya bulat jauh jangan lupa juga disini untuk selection masking yang matiin untuk mesnya mes selection nya saya gedein nah ini bagian sini ini ini jangan lupa di turn off jadi kita hanya bisa menselek kurva saja Oke jadi saya selek kurva yang ini controller bola yang tengah dan atas lalu di frame 6-6-6 kemudian setekan S sana kemudian pada frame 16 saya kasih jaraknya 10 frame saya majuin bolanya di sini sini dan tengah-tengah taruh 11 mungkin saya angkat bolanya Hai kemudian ANK dan S dan organisasi s-3 untuk kontrol kasusnya Allah khususnya S dan pada saat mau loncat krim frame 6 saya akan stretch ya oke tekan S nah di frame 11 pada saat dia di puncak jadikan sekuasnya nol di sini sehingga dia normal dan jangan lupa ditekan S oke nah pada saat mendarat pada saat mendarat di frame 16 ini posisinya dia kita buat stretch seperti ini eh dan S masih 3 frame atau 4 frame ya turun dan transit X nya nol kemudian maju 3 frame lagi eh kita stretch sedikit kemudian maju 3 frame turun kit S maju 3 frame dan kasih melihat Oh dia nol nilai nilainya dia akan eh normal bentuk bolanya nah jadi satu loncatan kita playback punyutus nah setiap itu nah disini dia akan haus dulu sebentar kira-kira mikir nih bolanya jadi mau mau nyebrang ya Oh ada pendulung ya gitu jadi dia mikir mau nyebrang apa enggak secara cepat-cepatnya mikirnya karena dia pintar jadi mungkin sekedar sampai frame 40 jadi di frame 40 saya akan select kedua di frame ini saya tekan S oke nah disini di frame 33 atau 34 dia sudah sekuas lagi oke kita tekan S kemudian kemudian disini dia akan 40 berarti di 50 ya pindah ke pendulung oke oke sip disitu kita tekan S untuk ke frame lalu di tengah-tengahnya ya seperti biasa Nah, ini kita angkat Nah, jadi sekarang waktunya kita tambahkan sekuasian stretch-nya Jadi disini pada saat dia lancat Dia akan stretch Nah, pada saat dia puncak di 45 Ini 0 Sehingga dia bentuknya normal Kemudian pada saat dia mendarat Ya, disini Dia akan stretch Nah, disini biasa Maju 4 frame Dia kembali normal Nol-in dulu Tapi disini akan ada sekuasnya Kemudian dia akan membahal sedikit Maju 4 frame Kemudian maju 4 frame lagi dia normal Nah, seperti itu Nah, sekarang adalah waktunya kita tambahkan parent constraint Nah, yang di parent constraint apanya Yaitu adalah ini Controller tengahnya Yang mengontrol posisi dari bola Dan pendulum ini Yang ini Pendulum Posisi kontrolnya adalah ini Kemudian bola Posisi kontrolnya adalah ini Jadi, dengan teori yang tadi Saya jelaskan di awal Jadi, di select bapaknya dulu Bapaknya adalah pendulum ini Orang tuanya atau parentnya Kemudian tahan shift Select childnya Atau anaknya Jadi, controller bola Oke, jadi sudah select itu Dari pendulumnya dulu Habis itu bolanya Kontrolernya Ingat Kemudian cari di constraint Dan parent constraint Nah, si bola ini Kalau misalnya Sekarang kan sudah terpairan nih Jadi, kalau saya giniin Ya, dia sudah tidak loncat lagi bolanya Dia akan nempel tetap ke sana Tuh, lihat Posisinya sudah di lock Sama si parent Nah, biar tidak terjadi Seperti itu Pada saat bolanya select Select controller Posisinya bola Lalu, disini bakalan muncul Sebuah Di channel box ya Ada blend parent 1 Blend parent 1 itu Tepat pada saat Dia tadi mendarat Yaitu di frame 50 Kita akan klik kanan Di sana Dan key selected Pada blend parentnya bola Oke Kemudian kita mundur Satu frame Di frame 49 Kita kasih nilainya Di sana 0 Blend parentnya Kemudian kita key selected Nah Apa yang terjadi? Sekarang bolanya Sekarang akan Gerak lagi Biasa Teng Nah, jadi Di frame 50 Baru aktif Ininya Parentnya Jadi Di frame 50 Saya bisa select Controller Si pendulum Si pendulum Ya, disini Lalu saya kasih Animasinya Buat impact Misalnya Teng Pasti ini Akan ada turun diketkan Jadi Saya tekan S Di pendulumnya Kemudian Saya maju Mungkin 3 atau 4 frame Saya turunin Nah Si bola Kan ikut Saya tekan S Kemudian Nah Tung Nah Saya tekan Maju Sekarang Lagi Itu Tiga Bercanain Saya tekan S Terus Jadi akan ada Animasi Impact Bercananya Jadi kelihatan Bolanya Ada weight Atau ada Berat Nah H H Kecil Seperti itu Mesti Teman-teman Perhatiin Ketika Membuat Sebuah Animasi Oke Nah Baik Jadi Disini Dia akan ada Hold frame Sebentar Sekar Ya 2 frame Mungkin Jadi Begitu Aja Di frame 60 Saya tekan S Sehingga Di keyframe Posisinya Lalu Saya akan Maju Sekitar Mungkin 15 frame 60 Tempat 15 Jadinya 75 Ya Mungkin Segitu Saya pindahin Ke sini Iya Seberang Dari Julangnya Saya tekan S Dan Saya tarik Tengahnya Dan Mungkin Saya akan Turun Disini Turun Nah Kenapa Kenapa Mesti Seperti Itu Karena Untuk Menambahkan Elemen Arc Istilahnya Jadi Biar Dia Ada Gerakan Lengkung Yaitu Salah Satu Prinsip Animasi Ini kan Art Itu Jadi Gerakannya Melengkung Biar Dia Tidak Straight Itu Tidak Terlalu Membosankan Oke Biar Lebih Dinamis Saja Atau Kalau Teman Ngerasa Coba Dites Dulu Kedakannya Nah Caranya Oke Atau Kalau Mau Dibuat Lebih Slow Lagi Bisa Jadi Mungkin 20 Frame Sampai Frame 80 Ini Bisa Di Atur Seperti Ini Tahan Shift Lalu Blok Keyframe Dan Digeser Taruk Di Frame 80 Nah Ini Frame Yang Tengah Itu Juga Kita Geser Ketengah Antara 60 Sama 80 Yang 70 Nice Jadi Set Nah Seperti Oke Nah Jadi Untuk Membuat Ini Lebih Dinamis Lagi Gerakan Pendulum Yang Ada Di Bawah Ini Ini Juga Harus Kita Keyframe Ya Mastinya Jadi Dia Pada Saat Di Frame 60 Kita Select Ketiga Controller Lingkaran Yang Ada Disini Kemudian Kita Tekan S Pada Keyboard Oke Dan Dia Berhenti Di Seberang Di Frame 80 Kita Tekan S Juga Di Frame 70 Di Dia Akan Kedrag Gitu Jadi Saya Tekan E Atau Rotation Rotation Boleh Nah Saya Rotate Ke Sumbu X Sini S Tekan S Nah Di Frame 80 Dia Akan Ada Overlap S Kemudian Saya Menju Star 5 Frame Mungkin Balikin Kalau Yang Berlawanan Tapi Melemah Pastinya Karena Dia Hanya Overlap Jadi Tidak Ada Momentum Pergerakan Dia Sisa Sisa Energi Pergerakannya Situ Jadi Semakin Lama Pasti Akan Semakin Melemah S Kemudian S Kemudian S S Dan Terakhir Pastinya Akan Kembali Ke Awal Yaitu 0 Dan S Oke Kita Play Oke Not bad Nah Cuman Disini Agar Dia Apa Namanya Ketika Dia Sudah Mulai Maju Baru Dia Mulai Gerak Jadi Kayak Kedrag Gitu Jadi Timing Kita Akan Offset Sedikit Sekitar 1 Atau 2 Frame Kedepan Jadi Dengan Ketiga Next Select Ketiga Controller Next Select Timing Nya Akan Kita Offset 2 Frame Ke Kanan Saya Akan Shift Ini Ini Juga Saya Akan Offset 2 Frame Jadi Gerakannya Tidak Samaan Gitu 1 2 Ya Jadi Ada Forlab 2 Frame Nah Kemudian Yang Paling Bawah Kita Akan Lakukan Hal Yang Sama Jadi Kita Tahan Shift Dan Kita Select Semuanya Kita Akan Offset Klik Yang Di Tengah Ini Gisar 2 Frame Kanan 1 2 Nah Bisa Dilihat Di Kelakannya Dan Kalau Saya Select Tiga Tiga Nya V Frame Nya Kan Kelihatan Rame Padahal Sebenarnya Itu Adalah Keyframe Yang Terofset Jadi Digeser 2 Frame 2 Frame Oke Baik Jadi Coba Kita Lihat Hasil Sementara Oke Set Teng Iya Mantap Sekali Oke Jadi Set Itu Chess Dan Disini Pada Saat Dia Mulai Gerak Diam Ini Bolanya Akan Berpikir Dan Dia Akan Meloncat Di Frame 100 Si Bola Akan Saya Select Position Control Dan Set S Dan Di Frame 110 110 Saya Akan Share Dia Sini Share S Oke Nah Sekarang Kalau saya Jalanin Tidak akan Mau gerak Karena Masih Terkunci Dengan Parent Constraint Nah Ingat Seperti yang Percipen Yang Tadi Kita Manju Satu Frame Satu Satu Lalu Blend Parent Kita Akan Jadiin 0 Dan Jangan lupa Di Select Kemudian Key Selected Nah Test Jadi Disini Bakalan Ada Nah Ini Ada Masalah Jadi Disini Harusnya 0 Dia Juga Tadi Karena Saya Tekan S Blend Parent Juga Kena Keyframe Tapi Jangan Khawatir Tinggal Kita Ganti Jadi 0 Dan Keyframe Lagi Nah Jadi Disini Masih Tetap Dia Terlepas Dari Pengaruh Dari Constraint Parent Itu Di 105 Dia Akan Mencet Yes Oke Test Nah Ping Oke Nah Sekarang Saatnya Kita Membuat Squash Jadi 95 Atasnya Kita Akan S Kemudian Di 90 97 98 Kita Turunin Quash S 100 100 Dia Stretch Kesini Tadi Sama Kemudian Dipuncak Di 105 Dia Akan Normal 0 0 Oke Yes Lalu Di Status 10 Dia Akan Stretch Lagi Ini Kemudian Di Paju 114 Nah Ini Translate Z 0 Dan Di Ternes Oke Kita Turunin 4 frame 4 frame Nah Ini 4 frame Lagi 3 frame Gas 3 frame Turun Lagi Dikit Kemudian 3 frame Kembali Normal Ya Oke Coba Kita Lihat Pergerakannya Dan Kita Akan Playback Iya Mantap Nah Sekarang Kita Tinggal Refine Sedikit Untuk Graph Editor Jadi Biar Loncatan Bolanya Lebih Mantap Lagi Saya Akan Select Bagian Position Control Dari Bola Lalu Saya Akan Workspace Saya Ganti Menjadi Animation Sehingga Kita Bisa Lihat Disini Ada Grab Editor Kita Akan Fokus Ke Translate Y Y Saja Nah Disini Kita Bisa Lihat Disini Dia Mesti Ada Lengkungan Biar Dia Loncat Lebih Tajam Dan Jatuh Jatuh Lebih Begitu Ada Weight Ini Kita Mesti Jadikan Dia Linear Jadi Bagian Yang Di Bawah Ini Semuanya Kita Jadikan Linear Oke Disini Semuanya Dijadikan Linear Selek Bagian Keyframe Yang Di Bawah Dan Kita Akan Klik Ini Linear Tengen Bread Agar Lebih Terasa Lagi Bisa Kita Break Juga Jadi Bisa Klik Break Tengen Ini Sekarang Kita Bisa Selek Secara Satu Secara Individual Jangan Lupa Diaktifkan Move Tool Lalu Ini Bisa Kita Geser Bisa Digeser Nah Lebih Tajam Fotonya Ini Juga Sama Hati-hati Jangan Kebangatan Juga Karena Nanti Gerakannya Jadi Aneh Oke Hati-hati Oke Dan One Small Yang Disini Oke Yang Terakhir Lihat-hati Nah Yang Ini Gerakan Yang Sebeli Ini Kita Hindari Karena Nanti Bakalan Ada Double Jump Itu Bisa Jadinya Hati-hati Di Atas Naya Lagi Nah Jadi Setelah Itu Lalu Disini Kita Akan Lihat Sebelah Kanan Kalau Kita Playback Terakhir Terakhir Si Bola Akan Lebih Ada Weight Nya Terus Nah Itu Tipis Tapi Berasa Berpengaruh Nah Ini Juga Gerakan Si Pendulum Ketika Dia Kita Buat Ada Art Itu Yang Ini Z Pengaruh Jadi Ini Kita Delete Aja Biar Dia Kebawah Sudah Ini Delete Kemudian Pada Transit Z Nah Perlambatan Sudah Ini Oke Sih Kemudian Transit Y Nah Disini Dia Melengkung Kebawah Jadi Kalau Mau Lebih Apa Namanya Ini Nah Disini Kita Mau Disini Linear Aja Jadi Ini Kita Akan Selek Dan Kita Buat Linear Jadi Gerakannya Siap Lebih Tajam Oke Jadi Bisa Dites Dulu Terlihat Oke Mantap Ya Nice Dan Mungkin Juga Sebelum Dia Loncat Si bola Ini Kan Tuh Pada saat Dia Nyampe Sebelum Dia Loncat Dia Ancang Ancang Dulu Nah Pada Saat Ancang Ancang Bisa Juga Dibuat Second Reaction Pada Pendulum Nya Jadi Disini Saya Akan Tekan S Juga Nih Belum Bola Ini Disini 95 S Kemudian 98 Saya Kan Turunin 97 Kemudian Pada Saat Dia Loncat Disini Sian In Dan Dulunya Jadi Ada Second Reaction Nah Disini Ada Pair Nya Juga Nah Itu Jadi Pada saat Dia Mengambil Ancang Ancang Kebawah Untuk momentum Disini Ada Pegasnya Juga Dari Si pendulum Sehingga Dia Menorong Bolanya Lebih Keatas Lagi Tes Baik Jadi Balikan Ke Maya Dan Kita Akan Lihat Hasil Jadi Dari Animasi Yang Sudah Kita Buat Tadi Untuk Menghilangkan Controller Ini Menyembunyikan Controller Dali Bola Dan Menulunya Kita Bisa Klik Di Show Kemudian Kita Matikan Nerves Curve Jadi Yang Tersisah Hanya Object Saja Ini Bisa Kita Playback Sekarang Ya Baik Jadi Seperti itu Caranya Dan Disini Yang saya Garis bawahi Adalah Teknik Menggunakan Parent Constraint Yang tadi Itu Sangat Berguna Sekali Dalam Membuat Animasi Jadi Macam Macam Jadi Ketika Kita Membuat Animasi Orang Lempar Benda Atau Mengambil Benda Itu Juga Kita Bisa Memanfaatkan Parent Constraint Yang Sudah Kita Bahas Tadi Baik Jadi Silahkan Mencoba Teknik Yang Tadi Dan Sampai Jumpa Lagi Pada Tutorial Berikutnya Dan Salam Kreatif Tadi Tadi Kit Terima kasih.